Tidak semua ibu kota di sebuah negara mampu memiliki klub bergensi dan berprestasi. Brasilia salah satunya. Lazimnya, klub-klub ibu kota punya banyak tradisi dan prestasi mengkilap. Namun, itu tidak berlaku di Brazil. Bisa jadi, karena Brasilia memang bukan ibu kota asli bagi Brazil. Negara itu pernah beribu kota di Rio de Janeiro hingga tahun 1960. Tapi, kini Brasilialah ibu kotanya. Di Brasilia, hanya ada klub sepak bola gurem dengan basis supporter minim. Mari kita coba bandingkan. Di kota Sao Paulo, memiliki Sao Paulo FC, Palmeiras, hingga Corinthians. Di Rio de Janeiro, membanggakan dengan Kota Fogo, Flamengo, Fluminense, hingga Pasco da Gama. Bahkan, di kota Belo Horizonte, memiliki dua klub hebat seperti Atletico Mineiro dan Cruzeiro. Bukan hanya memiliki klub, kota-kota tersebut juga punya basis pendukung yang luar biasa fanatik. Ibaratnya, jika kita pendukung Palmeiras, jangan sekali-kali bertamu ke tetangga yang pendukung Corinthians. Sebab, pembahasannya adalah saling mengecek antar klub. Nah, justru di Brasilia, ibu kota dari negara peng-ekspor pemain sepak bola terbanyak di dunia, sekaligus ibu kota dari negara juara dunia lima kali, klubnya ecek-ecek. Tidak ada yang punya reputasi, bahkan semuanya bermain di level rendah. Ada dua klub yang berkuta di ibu kota Brazil, yakni Brasilia Football Club, yang merupakan klub tertua, dan Brasilian C, football club yang baru berdiri tahun 2000. Biarpun lebih tua, soal prestasi Brasilian C yang bau kenjur lebih baik. Mereka pernah menjuarai seri B pada tahun 2004, dan menjadi satu-satunya klub asal Brasilia yang pernah bermain di kasta tertinggi sepak bola Brazil seri A. Meskipun begitu, pada tahun 2014, mereka terjebak di seri D alias level keempat kompetisi. Begitulah soal tim-tim yang ada di ibu kota Brazil, Brasilia. Apakah ada ibu kota di negara lain dengan nasib serupa?